Kalau ditanya ketagihan, aku mati seneng banget. Bahkan di handphone ku, aku udah pernah ngomong. Tak mungkin kesulitan jadi sutradara apa sih? Terus ada ketagihan gak sih mau bikin? Kalau ditanya ketagihan, aku mati seneng banget. Bahkan di handphone ku, aku udah pernah ngomong. Tadi, aku udah nyatet dua skrip film lagi. Saking aku tiba-tiba gara-gara film ini, aku jadi seneng. Karena aku tadinya nulisnya ide konten, ataupun nulis lagu. Nulis lirik, nulis apalah yang aku suka kerja. Tapi tiba aku malah nulis skrip gitu. Nah, film inilah yang memicu itu. Dan kalau kesulitan jadi sutradara, apa ya, mungkin yang tadinya kan kalau orang konten itu gak sampe cek lokasi, memastikan baju pemain, sampe potongan-potongan shotnya kayak gimana, atau maunya gimana, segala macem. Wah, ini memang gak seperti yang dibayangkan. Dan kadang-kadang kita harus bangun jam 3 pagi, karena jam 4 tuh ada yang di lokasi udah half ready. Dan kadang-kadang kita baru selesai juga jam 2 pagi. Jadi waktu shooting film ini, karena kita kejar-kejaran, kadang waktu tidur 2 jam. 2 jaman, 3 jaman, dan itu tapi aku enjoy ya ngeliat hasilnya yang luar biasa. Untuk fighting gimana? Kita belajarnya berapa lama fighting-nya? Fighting? Fighting karena ini sebenarnya bukan film kayak apa ya, bukan kayak X-Men, bukan kayak Spider-Man, ataupun Iron Man. Ini tuh film yang memang bener-bener real gitu, manusia real. Bukan kamu kesambut tiba-tiba bisa terbang gitu. Jadi memang ini orangnya gak bisa nyangkut ditembak, tapi gimana kamu bisa jadi pahlawan dengan apa yang ada sama diri kamu. Jadi memang film ini syarat akan motivasi juga sih buat anak-anak muda sekarang, kalau kamu mau sesuatu, gak ada yang instan. Gak ada yang kamu bisa kayak gini terus bisa jadi hebat. Ada prosesnya, ada tangganya menuju tumbuh. Dan aku juga alhamdulillah banyak disyukur pemain-pemain hebat kayak Greta Agatha yang udah pengalaman, ada Nasha Marcella, ada Yudha Keling, ada istri saya juga, Aurel Hermansyah. Dan saya pada saat film ini, bener, menarik, dari mulai masih... PDKT, dan hari ini premier, udah tinggal menghitung hari mau lahiran gitu. Jadi, film ini ada sejarah sendiri sih di hidup aku. Jadi kalau memang orang nanya film ini gimana-gimana, film ini sangat bermakna di hidup aku. Mungkin salah satu aku bisa jadi sama Aurel, karena memang setiap hari ketemu gue karena film ini. Bisa jadi itu kado buat kelahiran. Kalau di sini memang kita melibatkan banyak... apa ya? Kameo-kameo. Kameo-kameo yang keren-keren ya. Ada Bunda Asanti, ada Arsi Hermansyah, ada Raffi Ahmad, ada Banagita Slavina, terus ada Kang Yayan ya. Panji. Panji. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada adik-adikku juga di sini. Ada Fateh Halilintar, ada Kahtan Halilintar, ada Solehah Halilintar, dan banyak sih. Ini seru banget. Jadi kalau kita nonton dari awal sampai habis, itu kayak nggak habis. Ada terus kameo-kameo yang seru-seru. Dan nggak tegang gitu filmnya kayak bener-bener, kalau kamu nonton tuh kayak ketawa-ketawa, Omedy. Apalagi ada Greta Agatha di sini. Lucu banget. Ini lucu banget. Dia menghidupkan momen di film ini sih. Greta, silakan. Kalau itu udah cukup, terima kasih. Karena kita mau greeting lagi. Ada Soyang Malam. Pokoknya terus dukung pertemuan dan total. Dukung film Asyikmen. Ini adalah tontonan untuk keluarga, untuk semua umur. Dan insya Allah, akan memberikan motivasi yang baik untuk kita bisa bangkit menghadapi Jepun Tanah Pasti. Bangkit. Terima kasih.